Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Rif Danur Afifah dari kelas 4B dengan NIM 222520060 Di video ini saya akan membahas tugas teori peluang, yaitu tugas pertemuan 6 Yang akan saya bahas disini adalah peta konsep yang sudah saya buat minggu lalu di tugas pertemuan kelima Ini dia peta konsep yang sudah saya buat, selanjutnya saya akan membahas satu persatu materinya Materi yang akan saya bahas disini adalah peluang bersyarat Yang pertama, peluang bersyarat adalah kejadian yang bergantung kepada kejadian yang lain Rumus peluang bersyarat, rumus peluang kejadian B dengan syarat A terjadi adalah Peluang B dengan syarat A sama dengan peluang A irisan B dibagi dengan peluang A Disini saya sudah ada contoh Disini adalah contoh alumni laki-laki dan perempuan yang sudah bekerja dan yang belum bekerja Jumlah alumni laki-laki ada 90 orang, jumlah alumni perempuan ada 110 orang Yang sudah kerja, yang laki-laki ada 80 orang, yang perempuan ada 40 orang Yang belum bekerja, ya sisanya ya, yang laki-laki ada 10 orang, yang wanita ada 70 orang Disini diminta untuk mencari tahu alumni laki-laki Disini alumni laki-laki itu kan ada 90 orang ya, dari 200 orang, dari 200 siswa, dari 200 alumni Berarti 90 dibagi 200 yaitu 0,45 Kemudian laki-laki dan bekerja Berarti ada disini ya, laki-laki ada 80 orang Terus yang jumlah laki-laki disini ada 200 orang Berarti 80 dibagi 200 yaitu 0,4 Dan yang terakhir, bekerja dengan syarat A Artinya kalau bekerja dengan syarat A itu Yang pertama, bekerja dulu nih Yang bekerja kan ada 0,4 ya Nah, 0,4 ini dibagi oleh alumni laki-laki Alumni laki-lakinya ada 0,45 Jadinya peluang laki-laki dan bekerja Laki-laki dengan syarat bekerja adalah 0,889 Yang selanjutnya ada hukum penggandaan Aduh, sorry Hukum penggandaan, nah ini dia Rumusnya adalah peluang A irisan B Peluang A irisan B irisan C sama dengan peluang A Dikali peluang B dengan syarat A Dikali peluang C dengan syarat B Nah, ini terjadi jika teorema ini berlaku ya Jika peluang A irisan B irisan C lebih dari 0 Maka peluang A irisan B irisan C sama dengan peluang A Dikali peluang B dengan syarat A Dikali peluang B dengan syarat C Peluang C dengan syarat B Di sini ada contoh Dalam suatu kotak terdapat 4 kelereng merah dan 6 kelereng putih Tentukan peluang terambilnya merah putih Merah putih, merah putih Yang pertama, jumlah kelereng ini kan ada 10 Terus yang pertama ini peluang terambilnya merah Berarti merahnya ada 4, 4 per 10 Karena ini kan jumlahnya masih utuh Nah, selanjutnya kenapa ini 6 per 9? Karena jumlah kelereng putih itu masih utuh 6 Tapi yang 1 ini udah keambil nih sama kelereng merah Jadi jumlah kelerengnya udah bukan 10 lagi Tapi 9, jadinya 6 per 9 Selanjutnya merah lagi kan Nah, merahnya tadi 4 terus diambil 1 di sini Jadi tinggal 3, jumlah kelerengnya jadi 8 Karena tadi udah di sini diambil 1 Di sini juga diambil 1 Jadi 3 per 8 Dan yang terakhir 5 per 7 Karena kelereng putihnya udah berkurang 1 Dan jumlah kelerengnya sudah berkurang 3 Jadi 5 per 7 Kalikan semua hasilnya 5 per 70 Peluang terambilnya Jadi peluang terambilnya merah putih-merah putih itu 5 per 70 ya Selanjutnya ada hukum peluang total Di sini saya langsung memberi contoh aja Misalkan ada M1, M2, dan M3 Digunakan untuk Ini metode ya M itu Untuk mentraining siswa dalam berhitung Diketahui peluang lulus di Sorry Diketahui 20% 20% siswa itu ikut di M1 Dan peluang gagalnya itu ada 4% Kemudian 30% siswa mengikuti training di M2 Dengan peluang gagal 2% Dan yang terakhir 50% Mengikuti di M3 dengan peluang gagal 1% Pertanyaannya jika dipilih secara acak Tentukan peluang bahwa siswa tersebut gagal Jadi kita tentuin dulu nih satu-satu Peluang gagal di M1 berapa Peluang gagal di M2 berapa Peluang gagal di M3 berapa Kemudian dijumlahkan, ditotalkan Yang pertama peluang gagal di M1 Berarti 20% 0,2 dikali Peluang gagalnya itu 0,04 Selanjutnya Di M2 Peluang Ada 30% siswa yang ikut di situ Peluang gagalnya 2% Berarti 0,3 dikali 0,02 Dan yang terakhir Peluang gagalnya itu ada Sorry, yang mengikutinya itu ada 50% siswa Dan peluang gagalnya itu hanya 1% Jadi 0,5 dikali 0,01 Ini kita jumlahkan hasilnya 0,019 Yang artinya Persentasinya itu adalah 1,9% Selanjutnya disini ada kebebasan Jika A dan B adalah kejadian bebas Maka diperoleh peluang A dengan syarat B sama dengan peluang A Dan peluang B dengan syarat A adalah peluang B Jadi tidak terkaitan ya Si peluang B dan peluang A ini Contohnya ini Peluang P dan peluang Ki saling bebas Peluang Ki peluangnya 2 per 5 Dan peluang Peluang P Peluang P peluangnya 2 per 5 Dan peluang Ki peluangnya itu 1 per 4 Berapa peluang P irisan Ki Nah ini kita bisa langsung kaliin ya Jadi syaratnya itu Peluang A dan B itu bebas Jika peluang P irisan Ki sama dengan peluang Ki dikali irisan P Dan yang terakhir ada teorema bias Kita misalkan B1, B2 sampai BN Dan jika peluang Bi lebih dari 0 Untuk semua I sama dengan 1, 2 sampai N Maka untuk sembarang kejadian A dari 5 dengan peluang A lebih dari 0 Dan untuk sembarang K dengan K 1, 2 sampai N berlaku Peluang BK dengan syarat A sama dengan peluang BK Kali dengan peluang A dengan syarat BK per Sigma N I-nya sama dengan 1 dan seterusnya Terus peluang A dengan syarat BI dikali dengan peluang BI Ya jadi ini adalah materi peluang bersyarat Yang sudah saya buat main map-nya pada minggu lalu Peluang lebihnya mohon maaf Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih semuanya yang udah nonton Sampai jumpa di video selanjutnya